Ini adalah sebuah tutorial singkat mengenai cara pembuatan sudut yang melengkung Sudut yang melengkung biasanya digunakan untuk membuat sambungan pemipaan Di Blender 3D ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membuat sudut yang melengkung Tutorial ini dibuat dengan menggunakan Blender versi 291 Tapi langkah-langkah yang dijelaskan pada tutorial ini bisa juga diterapkan dengan menggunakan Blender versi-versi yang lain Baik, kita akan belajar arah yang pertama Pertama-tama kita mulai dengan membuat sebuah file baru Tekan tombol A untuk melakukan seleksi pada seluruh objek yang ada Kemudian tekan tombol X Delete untuk menghapus semua objek yang ada Kemudian klik menu Add Mesh Silinder Kita membuat sebuah silinder sederhana Kita buka panel add silinder Pada parameter yang ada Yang kita ganti adalah cap fill type Dari endcon kita ganti menjadi nothing Kita membuat sebuah silinder terbuka Lalu pada location kita ganti location Z menjadi 1 Sehingga silinder yang kita buat berpindah ke bidang alas Cara pertama yang akan kita pelajari adalah dengan menggunakan perintah Extrude dan Rotate Jadi yang akan kita lakukan adalah melakukan perintah Extrude atau menarik Edge yang ada di bagian atas dan kemudian kita putar Kita beralih ke Edit Mode Kemudian kita aktifkan Edge Select Mode Kita seleksi Edge yang ada di bagian atas Atau bisa juga dengan melakukan klik pada salah satu Edge yang ada di bagian atas Kemudian klik menu Select Select Loop Edge Loop Atau dengan menggunakan shortcut Tekan tombol Alt Dan klik pada salah satu Edge yang ada di bagian atas Kemudian kita akan ganti pandangan dari depan Klik menu View Viewpoint Front Jika saat ini kita menekan tombol R untuk mengaktifkan perintah Rotate Kita akan lihat dari seleksi, dari tengah-tengah seleksi akan muncul garis putus-putus yang disebut rubber band Dan seleksi diputar terhadap titik tengah seleksi tersebut Kita juga bisa lihat di sudut kiri atas ada informasi sudut putar yang kita buat, satuannya dalam derajat Untuk membuat sudut yang melengkung, kita perlu pindahkan posisi pusat perpetaran ini keluar dari seleksi Kita akan menggunakan 3D Cursor, yaitu lingkaran merah putih yang ada di Viewport Blender Untuk dijadikan sebagai pusat perpetaran Kita akan pindahkan 3D Cursor dengan menggunakan panel Transform Properties Tekan tombol N untuk membuka panel Transform Properties Lalu kita buka tab View Dan pada kelompok 3D Cursor, kita akan pindahkan posisi 3D Cursor Di sini kita akan letakkan 3D Cursor sejajar dengan bidang atas Yaitu pada location Z2 Dan kita akan keluarkan dari seleksi Kira-kira di sini, ini pada location X2 Kita seleksi Edge yang ada di bagian atas Lalu selanjutnya kita gunakan perintah Extrude Sudah polygon baru terbentuk, tekan Escape Supaya polygon hasil Extrude Tidak berpindah ke posisi lain Jika saat ini kita putar dengan menggunakan perintah Rotate Sambil menekan R Kita lihat pusat perputaran masih ada di Tengah seleksi Kita akan pindahkan pusat perputaran ke 3D Cursor ini Di bagian atas kita klik tombol Transform Pivot Point Lalu kita ganti menjadi 3D Cursor Saat ini jika kita tekan tombol R untuk memutar Kita lihat garis putus-putus rubber band akan berpindah Dari tengah-tengah seleksi pindah ke 3D Cursor Dan saat kita putar Kita lihat pusat perputarannya ada di 3D Cursor Jika saat memutar kita tekan tombol Control Maka kita akan lihat di sudut kiri atas Pada informasi sudut putaran yang kita buat Akan terlihat Perintah Rotate atau putar ini Akan melompat Dengan kelipatan 5 derajat Dari 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya Kita akan mulai dengan Rotate 15 derajat Klik tombol kiri mouse Lepaskan tombol Control Kita akan ulang lagi perintah ini Tekan tombol E untuk melakukan perintah Extrude Tekan Escape Tekan R Lalu sambil menggeser mouse Tekan tombol Control 15 derajat Klik tombol kiri mouse Lepaskan tombol Control Ulang lagi E Escape R Sambil menekan Control Keser mouse 15 derajat Klik tombol kiri mouse Lepaskan tombol Control Kita ulang lagi E Escape R Sambil menekan Control 15 derajat Klik E Escape Sambil menekan Control Sambil menekan Control Arah Line Untuk mengakhiri Pembuatan Sudut Lengkung ini Kita bisa kembali ke Object Mode Lalu supaya hasilnya halus Kita bisa klik kanan pada Object Kita pilih Shade Smooth Jadi ini adalah cara pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat sudut melengkung Untuk cara kedua yang akan kita pelajari, kita akan menggunakan perintah Spin Perintah Spin pada dasarnya adalah perintah Extrude pada arah melingkar Jadi seperti gabungan dari langkah pertama yang kita pelajari tadi Kalau tadi kita akan menggunakan untuk menggunakan perintah Extrude Kalau tadi kita menggunakan perintah Extrude lalu Rotate Dengan menggunakan perintah Spin kita seperti menggabungkan kedua langkah tersebut dalam satu langkah Untuk langkah yang kedua ini kita menggunakan objek yang sama seperti tadi Sebuah silinder atau tabung kosong Yang diletakkan pada bidang alas Kita beralih pada Edit Mode Aktifkan Edge Select Mode Lalu sama seperti tadi kita lakukan seleksi pada Edge yang ada di bagian atas Dan kita akan pindahkan 3D Cursor Karena perintah Spin juga menggunakan 3D Cursor sebagai pusat perputaran Maka kita akan pindahkan posisi 3D Cursor ke lokasi yang akan kita jadikan sebagai pusat perputaran Kita gunakan pandangan dari depan Klik menu View Viewpoint Front Kita akan pindahkan 3D Cursor seperti tadi Tekan tombol N untuk membuka panel Transform Properties Buka tab View Lalu pada kelompok 3D Cursor Kita pindahkan Location X 2 Dan Location Z juga 2 Kita pindahkan 3D Cursor di sini Untuk perintah Spin kita tidak perlu mengganti Transform Pivot Point Kita hanya memerlukan posisi 3D Cursor Sedangkan perintah Spin secara otomatis akan menggunakan 3D Cursor sebagai pusat perputaran Kita akan menggunakan perintah Spin yang terdapat pada panel sebelah kiri Jika saat ini panel sebelah kiri tidak terlihat, panel Tools yang ada di sebelah kiri tidak terlihat Kita bisa tekan tombol T untuk menampilkan panel Tools Kemudian kita pilih perintah Spin Kita lihat akan muncul sebuah garis berwarna biru Jika pandangan kita putar, kita akan lihat garis ini sebenarnya adalah sebuah busur lingkaran berwarna biru Dan jika kita tunjuk dengan kursor, maka busur lingkaran ini akan berubah menjadi lingkaran berwarna biru Dengan pusat pada 3D Cursor Lingkaran biru artinya perintah Spin akan dilakukan mengelilingi sumbu biru atau sumbu Z Kita akan melakukan perintah Spin dari pandangan depan Dan kita akan buat Spin atau Extrude melingkar ini mengelilingi sumbu hijau atau sumbu Y Jadi kita akan ubah dulu arah Spin menjadi sumbu hijau atau sumbu Y Pada bagian atas, untuk parameter Spin, klik tombol Y Lalu kita aktifkan pandangan dari depan Viewpoint, View, Viewpoint, Front Kita lihat sekarang perintah Spin menampilkan lingkaran hijau mengelilingi titik kursor Kita bisa arahkan kursor pada lingkaran hijau ini Tekan tombol kiri mouse Dan saat kita geser mouse kita lihat H yang kita seleksi tadi mengalami Extrude pada arah melingkar Jika saat ini kita tekan tombol Ctrl Pada sekeliling lingkaran Spin akan muncul garis pendek Garis ini menunjukkan Angle Snap Nilai dari tiap-tiap garis adalah 5 derajat Kita bisa lakukan perintah Spin sambil menekan Ctrl Dan kita lihat pada parameter Spin Kita lihat parameter Angle sampai 90 derajat Sudah parameter Angle mencapai 90 derajat Lepaskan penekanan tombol kiri mouse Dan penekanan tombol Ctrl Kita sudah dapat sebuah sudut melengkung Kita masih bisa lanjutkan lagi Tekan E Lalu kita geser Mungkin di sini Kita akan lanjutkan perintah Spin ini ke arah lain Ke arah sana Tapi karena kali ini kita tidak tahu di mana lokasi 3D kursor harus diletakkan Kita akan mulai dengan memindahkan 3D kursor ke pusat seleksi Pastikan Edge yang ada di bagian ujung ini sudah diseleksi Kita tekan tombol Shift S Lalu dari Pi menu yang muncul Kita pilih kursor to select it Kita lihat 3D kursor akan berpindah ke tengah-tengah seleksi Ini kita aktifkan pandangan dari atas View Viewpoint Top Kita akan geser 3D kursor keluar dari seleksi Pada arah sumbu hijau atau sumbu Y Jadi di panel Transform Properties Kita bisa isikan parameter location Y Kita isi mungkin pada 2,5 Seperti ini Lalu karena kita akan melakukan spin Mengelilingi sumbu Z Atau sumbu biru Maka kita harus ubah dulu sumbu untuk perintah spin menjadi Z Kita bisa lakukan perintah spin Tunjuk lingkaran biru Tekan tombol kiri mouse Lalu sambil menekan Ctrl Kita putar 90% Z Lepaskan penekanan tombol kiri mouse Kita akan lanjutkan lagi Membuat arah putaran ke arah sini Kita akan geser 3D kursor akan kita geser dulu Pada sumbu X Kita geser Mungkin di sini Pada koordinat X Lalu kita lakukan perintah spin lagi Tunjuk lingkaran biru Tekan tombol kiri mouse Tekan Ctrl Kali ini kita akan putar 180 derajat Jika kita perhatikan Pada putaran 180 derajat ini Terlihat Lengkungannya tidak sehalus Yang 90 derajat Hal ini disebabkan karena Pada putaran 180 derajat Jumlah segmen bidang yang kita buat Nilainya adalah 12 Ini sama dengan pada saat kita membuat Putaran 90 derajat Kita bisa perhalus dengan menggandakan jumlah step ini Pada parameter spin Kita ganti parameter step Dari 12 menjadi 24 Kita lihat sekarang Sudut 120 derajat Kelihat lebih halus Kita bisa lanjutkan lagi Di sini Spin pada arah line Kita pindahkan dulu 3D kursor ke Tengah-tengah seleksi Tekan Shift S Kursor to selected Lalu kita gunakan pandangan dari Samping kanan View Viewpoint Right Kita akan putar ke bawah Di sini kita geser 3D kursor Pada sumbu set Pada ketinggian Mungkin pada ketinggian 2,5 Di sini Lalu karena kita akan membuat Perintah spin mengelilingi sumbu X Atau sumbu merah Kita harus ganti sumbu spin menjadi X Arahkan kursor pada lingkaran merah Tekan tombol kiri mouse Sambil menekan control Kita putar 90 derajat Ya Untuk sudut 90 derajat Step 24 Mungkin terlalu banyak Kita bisa kurangi setengahnya Menjadi 12 Dan kita bisa lanjutkan Dengan menggunakan Perintah extrude Seperti ini Kita akhiri dengan Kembali ke objek mode Dan kita perhalus tampilan Dengan klik kanan Gunakan Shade Smooth Baik Jadi ini cara kedua Yang bisa kita lakukan Untuk membuat Sudut yang melengkung Untuk cara ketiga Yang akan kita pelajari Kita akan menggunakan Kurva Jadi kita mulai dengan Membuat sebuah file baru Pastikan kita berada Pada objek mode Tekan tombol A Untuk melakukan seleksi Pada seluruh objek yang ada Tekan tombol X Delete Untuk menghapus seluruh objek Dan kemudian Klik menu add Curve Circle Ya sebuah lingkaran Ini akan terbentuk Di viewport Kita aktifkan pandangan Dari atas Klik menu view Viewpoint Top Kita lihat dari atas Ini sebuah kurva Berbentuk lingkaran Dari lingkaran ini Untuk membentuk sudut lengkung Kita hanya perlu Seperempat bagian saja Dan kita akan hapus Tiga perempat Sisanya Pertama-tama Yang akan kita lakukan adalah Kita akan membuka Lingkaran ini Menjadi Kurva terbuka Kita aktifkan edit mode Kita lihat Lingkaran ini memiliki Empat vertex Dan pada masing-masing vertex Terdapat garis yang disebut sebagai Handle Ini adalah handle Fungsi dari handle ini adalah Untuk mengatur Bentuk kurva yang kita punya Jika kita klik Salah satu handle ini Kita bisa gunakan perintah Grab atau G Kita bisa ubah-ubah Bentuk Kurva yang Kita buat Pertama-tama Kita akan buka dulu Lingkaran ini Menjadi kurva terbuka Kita seleksi Keempat vertex Yang ada Lalu klik menu curve Toggle cyclic Toggle cyclic ini Digunakan untuk Membuat kurva terbuka Menjadi tertutup Dan membuat kurva tertutup Menjadi kurva terbuka Karena lingkaran ini Berupa kurva tertutup Kita klik Toggle cyclic Akan berubah menjadi Sebuah kurva terbuka Jika saat ini Kurva terbuka Kita klik Curve Toggle cyclic Akan kembali menjadi Lingkaran Atau kurva tertutup Kita buka Jika saat ini Kita hapus Vertex yang ada di ujung ini Kita seleksi Dua vertex yang ada di ujung Tekan tombol X Delete Vertices Kita lihat Kurva yang kita inginkan Bentuknya berubah menjadi garis Hal ini disebabkan karena Sifat dari kurva ini adalah Kurva yang Melengkung Halus Kita harus ubah dulu Jenis kurva yang kita buat Yang kita punya supaya Saat Dua vertex ini kita hapus Bagian yang melengkung ini Tidak berubah bentuk Kita seleksi Dua vertex yang ada di ujung Bagian lengkung Lalu kita klik menu Control Point Set Handle Type Kita pilih Free Kita lihat Warna Handle dari Vertex-vertex ini berubah Handle Free Artinya jika Handle ini kita geser Dengan menggunakan Pintah Grab Atau Move Dengan shortcut G Kita lihat Hanya satu Bagian Yang Dekat dengan Handle tersebut Yang akan berubah bentuk Sedangkan sisi Satunya tidak akan mengalami Perubahan apa-apa Ya Sesudah Handle Type Kita ubah menjadi Free Kita bisa seleksi Dua vertex di ujung ini Tekan tombol X Delete Vertices Kita lihat Segmen Lingkarannya tidak berubah Tetap Melengkung Kita bisa Perpanjang Kurva ini Dengan menambahkan Bagian lurus Seleksi Vertex yang di ujung Tekan tombol E Lalu kita geser Ya Sehingga sekarang Kurva Akan berubah menjadi Kurva lurus Dan kemudian Sudutnya melengkung Ya Seperti ini Kita bisa Perpanjang juga Di sini E Kita geser Ke sini Ya Kita kembali Ke objek mode Kita lihat Kurva yang kita Punya saat ini Berupa kurva Dua dimensi Berupa garis Yang ujungnya melengkung Kita akan ubah menjadi Model tiga dimensi Dengan menggunakan Panel curve Pada panel properties Kita buka Panel curve Lalu pada panel curve Kita buka Kelompok geometri Pada kelompok geometri Pada bagian bevel Kita ganti parameter depth Menjadi 0,5 Ya Parameter depth Digunakan untuk membuat Penampang Sehingga Sehingga Kurva yang kita buat Memiliki Ketebalan Nilai dari parameter Depth Menunjukkan Jari-jari Atau radius Penampang yang kita buat Jadi dari titik tengah Ke tepi Bukan dari tepi Ke tepi Tapi dari titik tengah Ke tepi Ini Jika depth Kita naikkan jadi Satu Lihat Semakin membesar Kita gunakan Lebih kecil 0,2 Jadi pipa kecil Lalu jika Kita rasa penampang ini Terlalu bersegi-segi Kita bisa naikkan Parameter resolution Sehingga penampangnya Lebih halus Ini dengan resolution 6 Ya ini cara membuat Sudut yang melengkung Dengan menggunakan Curve Kita akan coba Perpanjang Kurva ini Dengan menambahkan Lengkungan baru Kita mulai dengan Mengembalikan Parameter depth Menjadi 0 Supaya lebih mudah Melakukan editing Aktifkan kembali Edit mode Aktifkan pandangan Dari atas Viewpoint Top Kita akan membuat Sebuah Kurva baru Yang nanti akan Menyambung Kurva ini Kita akan letakkan Pusat kurva ini Di titik ini Cara cepat Untuk memindahkan Kursor ke titik ini Adalah Dengan menekan Tombol Shift Klik kanan Arahkan kursor Di titik ini Tekan Shift Klik tombol Kanan mouse Kursor akan berpindah Ke titik ini Supaya lebih akurat Kita bisa Buat kursor ini Benar-benar pada Grid Tekan tombol Shift S Kita pilih Kursor To Grid Kita lihat Sekarang posisi kursor Sudah tepat Pada Grid Kita bisa lihat Dengan menggunakan Panel transform properties Tekan tombol N Tap View Kita lihat Ini adalah Posisi kursor Lebih akurat Dibanding sekedar Shift Klik kanan Seperti ini Shift S Cursor To Grid Nilainya sekarang Lebih akurat Kita akan buat Lingkaran Lingkaran baru Dengan pusat Pada 3D kursor ini Kita klik menu Add Circle Sebuah lingkaran baru Terbentuk Mungkin Kita akan Perkecil ukuran lingkarannya Kita ganti Radius Dari 1 Menjadi 0,5 Ya Seperti ini Radiusnya sudah Ngecil Lalu Kita akan Buat menjadi kurva terbuka Pastikan keempat Vertex di seleksi Klik Curve Togel Saya klik Ya Kita perlu Sudut Yang disini Jadi Kita akan Putar Tekan tombol R Untuk melakukan Perintah Rotate Lalu Sambil menekan Control Kita geser Mouse Kita geser Hingga Posisinya Seperti ini Ya Jadi pastikan Kita putar 270 derajat Sehingga Sudut yang melengkung Ada di bagian ini Ya Lalu Kita klik Control Point Set Handle Type Kita ganti menjadi Free Dan seleksi Dua Vertex di ujung Tekan X Delete Vertices Ya Oke Kita sudah punya Kurva ini Kita akan geser Disini kita akan geser Ke titik ini Tekan G Lalu kita geser Sambil menekan Control Ya Oke Disini Nah Kita akan Putar Ke arah Sumbu yang lain Kita seleksi Dua Vertex ini Ya Kita akan Pindahkan 3D Cursor Ke titik ini Supaya Kita lebih mudah Memutarnya Shift Klik kanan Di titik ini Lalu Shift S Cursor to grid Ya Sudah tepat Kita ganti ke Pandangan Sampai Pandangan depan Pandangan samping kanan View Viewpoint Right Ya Kita akan gunakan Pandangan depan View Viewpoint Front Ya Kita pindahkan Transform pivotnya Ke 3D Cursor Transform pivot point 3D Cursor Ya Lalu tekan R Tampil menekan Control Kita putar 90 derajat Seperti ini Ya Lalu kita akan Gabung Ke dua Vertex ujung ini Cara yang Paling mudah Adalah kita seleksi dulu Vertex yang disini Kita hapus Ya Tekan X Delete Vertices Lalu seleksi Dua vertex yang ada Di ujung ini Tekan tombol F Ya Sekarang sudah terhubung Kita aktifkan Pandangan dari Samping kanan View Viewpoint Right Seleksi vertex yang di ujung ini Kita bisa Sambung Ya E Kita geser Seperti ini Ya Lalu kita kembali ke Object mode Dan pada Panel curve Kita isi Parameter depth Mungkin 0,4 Ya Nah Seperti ini Ya Ya Ini bisa kita lanjutkan Membuat bentuk yang Semakin rumit Baik Ini cara yang ketiga Dengan menggunakan Curve Untuk cara yang keempat Kita akan menggunakan Modifier Jadi kita mulai dengan Membuat sebuah file baru Pastikan kita berada pada Object mode Tekan A Untuk melakukan seleksi Pada seluruh objek yang ada Lalu tekan tombol X Delete Untuk menghapus seluruh objek yang ada Kita akan membuat sebuah Objek baru disini Klik menu Add Mesh Silinder Ya kita membuat sebuah silinder Kita buka panel Add Silinder Kali ini yang kita ganti adalah Parameter depth Kita naikkan menjadi 10 Lalu cap fill type Kita ganti menjadi nothing Dan Untuk location set Kita isi 10 dibagi 2 Yaitu set 5 Ya sehingga Silinder yang kita buat Berada pada bidang alas Kita aktifkan pandangan dari depan View Viewpoint Front Ya Pastikan kita masih berada pada Object mode Pada panel properties Kita buka panel modifier Klik Add modifier Dan kita akan menggunakan modifier yang bernama Simple deform Ya Modifier simple deform Terdiri dari 4 modifier lain Yang namanya twist Band Tapper Dan stretch Ya kita akan menggunakan Modifier yang bernama band Untuk Membuat sudut yang melengkung Kita aktifkan band Lalu untuk angle Kita ganti menjadi 90 Dan Karena kita akan buat Tekuan yang mengelilingi sumbu hijau Atau sumbu Y Kita ganti aksis menjadi Y Ya Ya jika kita lihat saat ini Tabung atau silinder yang kita buat Tidak melengkung Tapi malah bergeser Hal ini disebabkan Karena kita kekurangan Segmen Garis pada Silinder ini Ya Kita Beralih ke edit mode Ya kita Jika kita lihat Pada sisi tegak Silinder ini Ini hanya ada satu Segmen garis Ya Kita akan tambahkan Segmen baru Tekan tombol Ctrl R Lalu arahkan kursor Pada silinder Kita akan lihat Sebuah garis kuning Muncul Ya Ini menunjukkan Pembagian yang akan Kita buat Ya Klik Dan tekan escape Ya kita lihat Silinder kita Mulai melengkung Pada panel loop cut and slide Kita bisa naikkan Jumlah Segmen atau irisan melintang Yang kita buat Ya Number of cuts Di sini kita naikkan Kita naikkan jadi Sembilan Ya Seperti ini Dan kita lihat Sekarang Tabung kita sudah melengkung Kita kembali ke Object mode Ya Sekarang kita akan Atur Supaya Lengkungnya tidak Seperti ini Ya Cara yang bisa kita lakukan Adalah dengan menggunakan Restriction Pada panel modifier Kita bisa buka Panel restriction Di sini ada Parameter limit Parameter limit ini Menunjukkan Batas dari pengaruh modifier Pada objek Limit yang atas Ini menunjukkan Posisi dari bawah Dan limit yang bawah Menunjukkan Posisi dari atas Kita akan coba Naikkan Limit yang bawah Dari 0 Kita naikkan menjadi 0,5 Ya Kita lihat Sekarang Bentuknya sudah seperti Yang kita inginkan Ya Kita akan coba Agandakan dulu Silinder ini Tekan shift D Escape Lalu kita geser Ke kanan Ya Kita bisa juga Menggunakan kombinasi limit Dan juga dengan Memindahkan Tivot Atau titik pusat Dari objek yang Kita buat Ya Kita berjalan dulu Ke edit mode Ya Seleksi Tekan tombol A Untuk melakukan seleksi Pada seluruh Vertex Atau edge Kita geser Objek ini Supaya titik pivot Atau titik kecil Yang ada di objek ini Berada di bagian bawah Tekan G Z Kita geser Ke atas Ya Di sini Klik Ya Kita kembali ke Objek mode Dan parameter limit Kita kembalikan ke 0 Kita lihat Nah Sekarang Yang dijadikan pusat Adalah Titik pivot Di sini Ya Kalau kita geser ke bawah Ya Ini hasilnya Ya Ini Ya Jadi ini cara Menggunakan modifier Untuk membuat sudut yang melengkung Ya Kalau kita ingin Perpanjang Objek ini Kita tidak bisa Langsung dengan menggunakan modifier Kita harus apply dulu Misal yang ini Kita klik Panah ke bawah Kita pilih apply Supaya modifiernya hilang Dan sekarang baru kita Bisa edit Dengan menggunakan edit mode Kita bisa lakukan seleksi Pada edge Di sini Extrude Ya Seperti ini Ya Ya Penggunaan modifier Ini memang terbatas Tidak banyak yang bisa kita lakukan Pada satu objek Jika kita gunakan lebih dari Satu modifier band Bentuknya akan jadi Aneh Ya Tapi Penggunaan modifier Ini memiliki Satu kelebihan Yaitu Kita bisa animasikan Parameter angle yang ada Pada objek yang ini Kita akan coba Menambahkan animasi Pada panel timeline Pastikan kita berada pada Frame 1 Ya Current frame Menunjukkan frame 1 Lalu kita Klik kanan pada Angle Klik kanan Kita isi Kita klik Insert keyframe Ya Kita lihat Parameter angle Berubah jadi kuning Artinya sudah Terbentuk sebuah keyframe Di sini Lalu untuk current frame Kita ganti menjadi 10 Ya Parameter angle Kita ganti Mungkin ke Minus 80 Ya Sini Klik tombol kanan mouse Kita pilih Insert keyframe Ya Warnanya jadi kuning lagi Lalu kita Kita geser ke frame 20 Kita geser lagi Kesana Klik kanan Insert keyframe Sekarang kita ke frame 35 Geser ke sini Klik kanan Insert keyframe Geser lagi ke frame 50 Kita isi nilainya 0 Klik kanan Insert keyframe Ya Oke Lalu pada parameter End frame Kita turunkan menjadi 60 Ya Supaya tidak terlalu lama Menanti Akhir dari animasi Lalu jika kita play Saat ini Kita akan dapat Ini hasil animasi Yang bisa kita buat Dengan menggunakan Modifier Band Ya Jadi demikian Tutorial Mengenai cara Pembuatan sudut yang melengkung Dengan menggunakan Blender 3D Versi 291 Terima kasih Dan semoga Bermanfaat Terima kasih